Jadi sifat kaum khawarij mereka menghafal Al-Quran, berlumba-lumba hafal Al-Quran Tapi mereka tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat Sehingga akhirnya mereka mengarang-ngarang tafsirnya Itu yang membuat mereka akhirnya keluar dari agama Kasus misalnya mereka mengkafirkan semua yang ada istilah orang kafir Semua boleh diperangkan, halal darahnya Bagi kaum khawarij semua orang kafir boleh dibunuh Termasuk tetangganya, tetangganya kafir bunuh saja Halal darahnya Sementara kalau pemahaman dari Nabi SAW dan para sahabat Orang kafir dibagi dua Ada kafir harbi dan ada kafir zimmi Orang kafir harbi adalah orang-orang yang keluar berperang Memerangi agama Islam Atau kita keluar mengajak mereka Islam Mereka menolak dengan pasukan Maka mereka terhitung kafir harbi Itu boleh diperangi Tapi kalau kafir zimmi berbeda Sebagaimana setahun Nabi SAW Siapa yang menyakiti zimmi Dia akan jadi musuhku pada hari kiamat